PEMBUNUHAN INSTAN Pembunuhan instan. Ekspresi semua orang lamban dan membatu. Mereka praktis tidak berani mempercayai mata mereka. Itu adalah imortal, bukan babi atau anjing. Namun, dia benar-benar membunuhnya dengan satu serangan. Pihak lain seharusnya hanya menjadi spirit sage, kan? Bagaimana mungkin ada metode seperti itu? Pria berambut pendek itu berada di puncak spirit sage, seseorang yang hendak mengintip spirit profound immortal. Bahkan spirit profound immortal sejati akan merasa sulit untuk membunuh pria berambut pendek itu dalam sekejap, bukan? Orang ini jelas bukan spirit sage. Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak semua orang. Tapi jika dia tidak, lalu kekuatan macam apa yang dia miliki? Suyun menyimpan pedang hitamnya dan meletakkan deat suot ke bawah. Pria di depannya mengalami patah kepala dan kedua lengannya patah. Dia sudah lama meninggal. Ki surgawi yang mistis dan mencengangkan di sekitar tubuhnya menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan tubuhnya juga berkedip-kedip dengan cahaya, seolah-olah jiwa surgawinya akan meninggalkan tubuhnya. Ini bukan kekuatan yang dibawa oleh kultifasi Suyun sendiri, tetapi kekuatan yang diberikan kepadanya oleh patung terakhir di makam kuno Sekte Setan Sejati. Jiwa Iblis Dalam enam jam, dia akan meningkatkan kekuatannya ke puncak penggarap roh. Apa puncaknya? Suyun tidak tahu, tapi dari pemahamannya, itu adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari spirit profound immortal. Setelah mengaktifkan jiwa Iblis, bahkan jika Suyun menantang semua patung setan besar, hasilnya akan diputuskan dalam sekejap. Meskipun hanya enam jam, itu adalah ibu kota yang harus dilawan Suyun melawan segalanya, dan juga ibu kota yang memungkinkannya membantai makhluk abadi. Jiwa pria berambut pendek itu tidak berani meninggalkan tubuhnya, dia takut begitu dia meninggalkan tubuhnya, dia akan dimakan oleh Suyun, tetapi dia tidak tahu bahwa tubuh yang rusak ini tidak dapat lagi melindunginya, Suyun mengangkatnya. Pedang kematian dan menebas mayat, pedang ki yang kejam itu seperti cakar tajam yang tak terhitung jumlahnya, merobek tubuhnya, menyebabkan jiwanya yang abadi bocor keluar. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan menelan jiwa ke dalam perutnya seperti bagaimana dia menelan tuan sekte tertinggi saat itu, mencernanya sampai puas. Dari awal hingga akhir, bahkan tidak ada seratus napas yang berlalu. Seorang yang abadi telah jatuh begitu saja. Seorang abadi telah jatuh. Mata semua orang membelalak saat mereka menatap kaget pada pemandangan langkah ini. Di kota Fanghua yang kecil ini, seorang yang abadi mati. Jika masalah ini menyebar, itu akan mengejutkan seluruh dunia bela diri tertinggi. Pertarungannya menyebabkan semua orang membeku. Orang-orang menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah ini adalah waktu penampilannya. Sekarang giliranmu. Suyun berbalik dan berjalan menuju pria berambut panjang itu. Pria berambut panjang itu tidak lagi cuek seperti sebelumnya. Melihat Suyun, matanya dipenuhi ketakutan. Untuk dapat membunuh pria berambut pendek dengan mudah, berapa banyak usaha yang diperlukan untuk membunuhnya. Janda permaisuri Liu juga terkejut, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, dia tidak gemetar karena dia takut, tetapi karena dia terintimidasi oleh Aura Suyun. Di tempat ini, makhluk abadi praktis tak terkalahkan, tapi Suyun saat ini benar-benar mematahkan tak terkalahkan ini, dan itu adalah serangan yang bersih dan rapi. Siapa orang ini? Baiklah, karena, karena kamu menginginkan kedua gadis itu, aku akan memberikannya kepadamu. Aku tidak akan menemanimu. Pria berambut panjang itu tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia sudah terguncang oleh metode kejam Suyun. Bahkan suaranya bergetar. Dengan itu, dia melompat dan lari. Namun, saat dia terbang ke langit, seekor elang seukuran gunung kecil tiba-tiba terbang keluar dari lapisan awan yang tebal, langsung menuju pria berambut panjang itu. Pria berambut panjang itu lengah, dan langsung disambar elang. Dia jatuh dari langit, dan dengan cemas menstabilkan dirinya. Namun, dengan keterlambatannya, Suyun memiliki kesempatan. Dia melompat langsung ke udara, Ki iblis menyeret ekor panjang, seperti naga hitam yang menerkam ke langit. Pria berambut panjang itu segera mengaktifkan tekniknya untuk bertahan, tapi sebelum dia bisa mengaktifkan teknik abadinya, tubuhnya diselimuti oleh Devil Ki. Detik berikutnya, dia menyadari bahwa Suyun telah menghilang. Dia telah menghilang tanpa jejak. Teknik tembus pandang. Tidak. Teknik tembus pandang. Siapa orang yang baru saja ingin membunuhku? Mengapa saya lari? Untuk apa saya datang ke sini? Pria berambut panjang itu menyadari bahwa pikirannya sedang kacau, seolah-olah pikirannya sedang terkorosi. Dia secara tidak sadar mengaktifkan kekuatan abadi untuk menstabilkan keadaan pikirannya. Namun, saat ini, pedang tajam tiba-tiba menembus dadanya dan berputar dengan cepat. Pedang Ki yang menakutkan langsung mencabik-cabik tubuhnya. Tubuh pria berambut panjang itu berceceran di langit, seperti sekuntum bunga daging. Jiwanya bocor. Suyun membuka mulutnya lagi dan menelannya. Ketika dua orang abadi yang mengawal sangguan King Cheng melihat pemandangan ini, mereka tertegun tak bisa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat makhluk abadi dibunuh, dan pertama kali mereka melihat makhluk abadi dibunuh dengan begitu mudah. Adegan ini terlalu mengejutkan, dengan gila-gilaan menyerang pemikiran bawaan mereka. Otak semua orang hampir berhenti berpikir. Bahkan jika masalah ini tersebar, tidak ada yang akan mempercayainya. Orang ini entah memiliki sarana dari spirit profound immortal puncak, atau dia telah melampaui keabadian dan memasuki dunia itu. Tetapi bahkan di dunia abadi, mereka belum pernah mendengar tentang orang yang begitu kuat. Selanjutnya, pihak lain menggunakan Devil Ki. Dia jelas seorang penggarap iblis. Rumor mengatakan bahwa alam iblis sejati telah disatukan, dan penguasa alam iblis sejati telah lahir. Mungkinkah orang ini? Tujuh murid perempuan lapis baja perak itu berkata dengan suara gemetar. Sayangnya begitu. Kalau tidak, penggarap iblis biasa tidak akan bisa membunuh yang abadi. Pria lapis baja perak itu berkata dengan kosong. Saat suara-suaranya memudar, hati keduanya menegang secara misterius. Karena mereka menyadari bahwa Suyun sudah berbalik dan menatap mereka dengan mata merah darah. Keduanya segera menjadi gugup dan berkumpul bersama, menjaga dari Suyun. Namun, tubuh mereka sudah gemetar tak terkendali. Jika Suyun benar-benar ingin membunuh mereka, dengan metodenya barusan, mereka berdua bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Suyun, jangan gegabuh. Keduanya ada di sini untuk menyelamatkan King Er. Sangguan King Cheng merasa ada yang tidak beres dan segera menjelaskan. Jangan khawatir, aku belum kehilangan akal. Aku tahu siapa musuhku dan siapa temanku. Suyun berkata dengan suara rendah, suaranya sangat suram. Dia berbalik dan bergegas menuju janda permaisuri Liu. Janda permaisuri Liu tidak lagi berani lari, tidak ada gunanya lari. Dia hanya bisa memegang tongkat emas dengan erat dan tetap di tempatnya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan emosinya, ketakutan di kedalaman matanya tidak bisa disembunyikan. Kamu janda permaisuri Liu. Suyun bertanya dengan acuh tak acuh. Itu benar. Janda permaisuri Liu menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, siapa kamu? Siapa aku tidak ada hubungannya denganmu? Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah kamu ingin hidup? Jika kamu ingin mengancamku, menyerahlah. Semua orang akan mati. Meskipun aku tidak ingin mati, itu tidak berarti aku takut mati. Janda permaisuri Liu berkata dengan suara rendah. Baiklah, kamu tidak takut mati. Kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah orang-orang kerajaan Si Yue takut mati? Mendengar itu, janda permaisuri Liu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Suyun, apa maksudmu dengan itu? Mengapa janda permaisuri Liu berpura-pura bingung? Saya tidak percaya bahwa kerajaan kecil Si Yue dapat memiliki kekuatan abadi. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Suyun ingin menggunakan nyawa semua orang di kerajaan Si Yue untuk mengancam janda permaisuri Liu. Jika janda permaisuri Liu tidak menurut, maka orang berikutnya yang mati mungkin bukan yang abadi, tetapi orang yang tak terhitung jumlahnya di negara ini. Dia tidak meragukan metode Suyun. Membunuh makhluk abadi seperti menyembeli babi dan anjing jelas merupakan sesuatu yang bisa dia lakukan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Janda permaisuri Liu diam-diam menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah. Siapa dua makhluk abadi di dunia abadi ini? Kenapa kamu menanyakan ini? Aku yang bertanya padamu sekarang. Paviliun mengetuk surga. Paviliun mengetuk surga. Kekuatan dunia abadi. Iya. Bagaimana jika dibandingkan dengan sekte pencarian abadi? Aku tidak tahu banyak tentang kekuatan di dunia abadi, jadi aku tidak yakin. Aku hanya tahu bahwa Dewa Kerajaan Si Yue dan Dewa Surga mengetuk Paviliun memiliki beberapa koneksi, dan hubungan mereka adalah tidak dangkal. Mengapa kamu ingin menangkap King Er? Su Yun mendekatkan kepalanya dan tiba-tiba bertanya dengan suara rendah. Mendengar itu, janda permaisuri Liu membuka mulutnya, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Namun, Su Yun tahu segalanya. Dia berpikir sejenak, lalu berkata dengan acu tak acu, segera laporkan kepada orang-orang di Heaven Knocking Paviliun, katakan saja bahwa Anda membawa orang ke dunia bela diri tertinggi untuk menangkap mereka, tetapi secara tidak sengaja disergap oleh orang-orang dari sekte pencarian abadi, dan keduanya dibunuh oleh orang-orang dari sekte pencarian abadi, apakah kamu mengerti? Janda permaisuri Liu bukanlah orang idiot. Mendengar ini, dia langsung mengerti maksud Su Yun. Jangan bilang kamu ingin memulai perang antara dua kekuatan. Kamu hanya bisa memilih untuk melakukannya. Jika tidak, kerajaan Ziyue-mu akan dikubur bersama denganmu. Tidak hanya itu, Anda tidak dapat menghentikan semua ini, karena meskipun Anda tidak melakukannya, saya punya cara bagi orang lain untuk melakukannya. Kata Su Yun. Mendengar itu, janda permaisuri Liu tidak mengatakan sepatah katapun. Ki iblis yang kacau dan mengamuk terus-menerus menggerakkan tubuhnya, merangsang hati dan hatinya, membuatnya sulit untuk mempertahankan pikiran yang tenang. Keraguan dan ketakutan menyerang hatinya. Kamu tidak perlu khawatir, sekte pencarian abadi hanyalah sekte setengah abadi, dan jauh dari tandingan sekte kultivasi murni seperti Heaven Knocking Pavilion. Bahkan jika kamu mengatakannya, itu tidak masalah. Lebih jauh lagi, jika Anda melaporkannya, itu akan menjadi kontribusi yang besar, karena Anda telah memberikan alasan kepada Heaven Knocking Pavilion, memungkinkan mereka untuk secara terbuka menemukan masalah dengan Immortal Seeking Sek, dan mendapatkan keuntungan dari mereka. Apakah Anda mengerti? Aku, aku tahu apa yang harus dilakukan. Pada akhirnya, janda permaisuri Liu tidak tahan lagi dan berkompromi dengan suara rendah. Sangat bagus. Suyun menganggupkan kepalanya, dia tidak ingin terjerat dengannya lagi, dia berbalik dan terbang keluar kota. Kultivasi janda permaisuri Liu tidak tinggi, jadi membunuhnya tidak ada gunanya. Jika dia bisa menggunakan mulutnya untuk mengalihkan semua kesalahan ke sekte pencarian abadi, itu pasti akan menjadi hal yang sangat baik untuk sekte iblis sejati. Dengan Heaven Knocking Pavilion mengambil tindakan, tekanan pada Immortal Seeking Sek pasti tidak akan kecil, dan dari sana, tekanan pada True Devil Sek akan berkurang, dan True Devil Sek akan memiliki kesempatan. Hanya saja terlepas dari apakah itu Immortal Seeking Sek atau Heaven Knocking Pavilion, Suyun tidak memahami keduanya. Dia bahkan tidak tahu apakah Immortal Seeking Sek lebih kuat atau Heaven Knocking Pavilion lebih kuat. Setelah masalah diselesaikan, Suyun tidak peduli dengan sangguan King Cheng dan langsung terbang keluar. Dari kelihatannya, dia akan mencari King Er. Melihat itu, sangguan King Cheng tidak membuang waktu dan segera mengikuti. Pria dan wanita lapis baja perak ada di sini untuk melindunginya, jadi mereka tidak banyak bicara. Janda permaisuri Liu dilepaskan begitu saja, Suyun tidak berencana memberinya pil apapun untuk mengancam hidupnya, dia tahu bahwa orang ini tidak takut mati, dia memiliki tulang punggung, yang dia takuti adalah kehancuran. Dari negara abadi Ziyue, jadi selama negara abadi itu masih ada, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Suyun harus segera pergi, jiwa iblis hanya bisa bertahan selama 6 jam, jika dia tinggal terlalu lama, perubahan akan terjadi, dan begitu jiwa iblis menghilang, itu tidak baik. Setelah jiwa iblis digunakan, Suyun tidak akan dapat menggunakannya lagi selama 20 jam, dan semua kekuatan iblis dan teknik mendalam di tubuhnya akan melemah sampai batas tertentu. Setelah jiwa iblis di tubuhnya melepaskan kekuatannya, ia akan langsung memilih untuk menyerapnya dari spirit core di tubuh Suyun, dan waktunya adalah 20 jam. Setelah terbang keluar dari kota Fanghua, dia sekali lagi bertemu dengan Su Kinger, Sangguan Mei Yang dan yang lainnya. Suyun terkejut, dia menyadari bahwa kedua gadis itu tidak pergi sama sekali. Mereka telah menunggu di sini selama ini. 892 Apa yang sedang terjadi? Suyun meraung, tatapannya menyapu seluruh pengawal setan darah. Semua pengawal setan darah menundukkan kepala dan berlutut dengan satu lutut. Mereka menangkupkan tinju mereka dan berkata, kami bersalah, tolong hukum kami, Tuhan Iblis Tuhan. Saat kita kembali ke sekte iblis sejati, kalian semua akan pergi ke iblis hukuman untuk menerima hukumanmu. Teriak Suyun dengan dingin. Su Kinger dan Sangguan Mei Yang yang masih linglung akhirnya sadar kembali. Mendengar itu, kedua gadis itu langsung berseru, jangan hukum mereka, kamilah yang tidak mau pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Suyun menatap kedua gadis itu dengan serius. Jika Tuhan Muda tidak pergi, bagaimana mungkin Kinger pergi? Su Kinger berkata dengan suara lemah. Kamu, Sai. Su Yun menghela nafas, merasa tidak berdaya. Namun, melihat Tuhan Muda aman dan sehat, Kinger lega. Su Kinger menghela nafas ringan, kata-katanya dipenuhi dengan kelembutan, dia berjalan beberapa langkah menuju Su Yun, tetapi tubuhnya yang halus terhuyung-huyung, dan hampir jatuh ke tanah. Melihat itu, Su Yun menjadi cemas, dan bergegas untuk mendukungnya. Setelah secara kasar memeriksa tubuh Kinger, dia menemukan bahwa tubuhnya sangat rumit. Hampir tidak ada ki yang mendalam di tubuhnya, tetapi itu diisi dengan kekuatan besar lainnya. Kinger, apa yang terjadi? Mata Su Yun terbuka lebar, dia terkejut. Kinger memiliki tubuh dewa, dan telah menerima keberuntungan langit dan bumi. Awalnya saya ingin mengasuhnya dengan baik, jadi saya membawanya ke sisi kakak perempuan saya, yang juga merupakan kerajaan Si Yue. Tanpa diduga, ada banyak kecelakaan, dan ada banyak kecelakaan. Sangguan Mei yang menghela nafas, dan menjelaskan keseluruhan ceritanya. Kekuatan nenek moyang kerajaan Si Yue. Su Yun mengerutkan kening, mungkinkah ini alasan mengapa Kinger menjadi seperti ini? Ya, tapi ini bukan hal yang buruk. Selama Kinger memupuk temperamennya sendiri, dan sepenuhnya memahami dan memahami kekuatan ini, wilayahnya akan dapat maju pesat. Sangguan Mei yang berkata, sebelum potensi tubuh roh dewa benar-benar digali, kecepatan kultifasi Kinger masih melampaui orang lain, tapi tubuh roh dewa tidak hanya memberinya kecepatan kultifasi yang sangat cepat dan bakat yang tak tertandingi, itu juga membawa niat membunuhnya yang tak ada habisnya. Masalah hari ini disebabkan oleh paparan tubuh roh dewa. Kita harus membunuh semua orang yang tahu tentang ini. Suyun berkata, kalau tidak, jika masalah ini bocor, lupakan kehidupan Kinger, saya khawatir itu akan menyebabkan konsekuensi yang lebih serius. Tidak buruk. Janda permaisuri Liu itu juga tahu tentang ini. Setelah ini selesai, aku akan memusnahkannya. Suyun menarik nafas dalam-dalam, cahaya kejam melintas melewati matanya. Mendengar itu, sangguan Mei yang tercengang, wajahnya dipenuhi kerumitan dan ketidakberdayaan. Janda permaisuri Liu adalah nenek senior sister saya. Jika Anda melakukan ini, dia pasti akan sangat sedih, tapi di satu sisi adalah muridnya, dan di sisi lain adalah senior sister saya. Ini sangat sulit. Kamu tidak perlu merasa susah. Kamu hanya perlu melakukan apa yang kamu bisa dan memiliki hati nurani yang bersih. Mengapa repot dengan hal lain? Sungguh hati nurani yang bersih, tapi kamu, Suyun, sepertinya tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan itu, kan? Pada saat ini, sangguan King Cheng dan kedua dewa itu terbang. Ibu. Sangguan Mei yang bersuka cita. Yang R. Sangguan King Cheng bergegas mendekat, dan ibu dan putrinya saling berpelukan. Suyun menoleh dan menatap sangguan King Cheng, dan berkata dengan acuh tak acuh, nyonya istana sangguan, apa maksudmu dengan itu? Sangguan King Cheng menyeka air mata dari sudut mata putrinya, lalu berbalik dan menatap Suyun, Suyun, karena kamu telah disihir, kamu pasti sudah menyerah dalam segala hal. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan barusan, apakah kamu berencana untuk menggunakan janda permaisuri Liu dan kemudian membunuhnya? Jika demikian, bagaimana Anda bisa berbicara tentang memiliki hati nurani yang bersih? Aku khawatir nyonya istana sangguan salah paham, kan? Suyun berkata dengan acu tak acu, yang saya maksud dengan memiliki hati nurani yang bersih, bukan untuk dunia, tetapi untuk diri saya sendiri. Untuk diriku sendiri. Itu benar, untuk diriku sendiri. Saya, Suyun, bukan orang suci, saya tidak mencari hasil yang baik, saya hanya berharap keluarga dan teman-teman saya selamat, selain itu, saya tidak menginginkan hal lain. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Ini tidak disebut memiliki hati nurani yang bersih, ini disebut egois. Apakah tidak banyak orang egois di dunia ini? Tapi kamu tidak bisa seperti ini. Setiap orang berjalan di jalan yang berbeda, kamu tidak boleh memaksa orang lain untuk berjalan di jalan yang ingin kamu jalani. Suyun menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan mata terpejam. Sangguan King Cheng terdiam, dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantah. Dia tidak tahu apakah dia berpikir terlalu sederhana, atau apakah kenyataannya memang seperti yang seharusnya. Baiklah, mari kita tidak membicarakan ini lagi. Kita harus bergegas dan mengobati luka King Er. Kondisi King Er saat ini tidak terlihat baik, dia perlu memulihkan diri lebih awal dan mengendalikan energi di tubuhnya. Sangguan Mei yang segera berkata. Mendengar itu, Suyun menoleh dan menatap Sangguan Mei yang, wajah tampannya yang tegang rileks untuk waktu yang lama. Untuk King Er memiliki master sepertimu untuk membimbingnya, aku sangat lega. Nona Sangguan, aku berhutang budi padamu. Dia berbicara dengan sangat serius dan serius. Ditatap seperti itu, wajah pucat Sangguan Mei yang memerah. Suyun saat ini jauh lebih lembut dari sebelumnya. Memikirkan betapa marahnya dia, Sangguan Mei yang merasakan gelombang ketakutan yang berkepanjangan. Dia masih belum terbiasa dengan perubahan besar pada seseorang. Aku akan segera membawa King Er kembali ke Sekte Iblis Sejati. Fasilitas di Sekte Iblis Sejati tidak buruk, seharusnya lebih dari cukup untuk mengobati lukanya. Mustahil. Saat Suyun selesai berbicara, Sangguan King Cheng segera menolaknya. King Er tidak bisa pergi ke Sekte Setan Sejati. Mengapa? Sekte Iblis Sejati adalah tanah penggarap Iblis, Ki Iblis sangat keras dan sulit untuk ditenangkan. King Er saat ini sedang mengolah keadaan pikiran, tetapi keadaan pikirannya terlalu lemah, dan tidak dapat menahan kekuatan yang diberikan oleh leluhur negara abadi Ziyue, jadi dia dengan mudah dikendalikan oleh kekuatan ini, dan Ki serta lingkungan di sana tidak cocok untuk pemulihan. Lalu apa maksud Tuan Istana Sangguan? Ikuti aku ke Istana Abadi Awan Suci untuk berkultivasi. Istana Abadi Awan Suci. Su Yun mengerutkan kening, dia memandang mereka berdua, dan berkata, Tuan Istana Sangguan, bukannya aku tidak mempercayaimu, tetapi jika hal seperti ini terjadi lagi, aku khawatir Istana Abadi Awan Suci tidak akan mampu melindungi King Er, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Sangguan King Cheng menunjuk ke pria lapis baja perak dan wanita lapis baja perak di belakangnya dan berkata, kedua dewa ini akan tinggal di Istana Abadi Awan Suci untuk jangka waktu ini. Dengan mereka di sini, tidak akan terlalu sulit untuk lindungi aku. Su Yun menoleh untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa wajah pria dan wanita lapis baja perak itu benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah mereka sangat prihatin dengan kata-kata Sangguan King Cheng barusan. Nyonya, kamu. Aku hanya meninggalkan kalian berdua di Istana Abadi Awan Suci untuk melindungi murid agungku, tidak ada arti lain. Ini hanya permintaan, kamu bisa menolak, jangan terlalu memikirkannya. Sangguan King Cheng berkata dengan acuh tak acuh. Dipahami, dipahami, bawahan ini mengerti. Pria lapis baja perak itu segera berkata, seolah-olah dia takut jika dia mengatakannya nanti, Sangguan King Cheng tidak akan setuju. Melihat itu, Su Yun mulai merenung, dan dengan cepat bertanya, siapa sebenarnya kalian? Kita. Baiklah, besiaplah untuk kembali ke Istana Abadi Awan Suci. Tanpa menunggu mereka berdua menjawab pertanyaan Su Yun, Sangguan King Cheng langsung menyelam mereka. Su Yun menoleh untuk menatapnya, hanya untuk melihat bahwa ekspresinya tidak berubah, dan berkata dengan acuh tak acuh, Su Yun, tidak ada gunanya kamu menanyakan semua ini sekarang, dan itu tidak bermanfaat bagimu atau King Er, jadi lebih baik jangan tanya lagi. Karena Sangguan King Cheng sudah mengatakannya seperti itu, Su Yun tidak melanjutkan masalah itu. Dia memandang King Er, pikirannya sekali lagi memikirkan masalah leluhur pedang dan sekte iblis yang sebenarnya, dan hatinya menjadi berantakan. Dengan situasi sekte iblis sejati saat ini, memang tidak cocok bagi King Er untuk memulihkan diri. Jika sesuatu terjadi pada sekte iblis sejati, King Er akan jatuh ke dalam lubang api. King Er, ikuti Nona Sangguan kembali ke Istana Abadi Awan Suci dan pulih dengan baik. Ketika Tuan Muda selesai dengan urusan di luar, aku akan datang dan menjemputmu, oke. Su Yun berkata dengan lembut kepada Su King Er. Su King Er membuka matanya yang lemah, menatap Su Yun dengan lembut, dan dengan patuh menganggupkan kepalanya. Dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kengganan di kedalaman matanya, tetapi itu tidak berhasil. Nyatanya, Su Yun juga enggan berpisah dengan King Er, tapi ini kenyataan. Masih banyak hal yang belum terselesaikan, dan sekarang bukan waktunya untuk hidup damai. Nona Sangguan, Anda bersedia melakukan banyak hal untuk King Er, saya percaya Anda. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda dapat segera mengirim seseorang ke sekte setan sejati untuk menemukan saya. Kata Su Yun. Baiklah, Sangguan Mei Yang mengangguk. Aku tidak akan banyak bicara. Masih ada urusan yang harus kuurus. Sampai jumpa. Su Yun menangkupkan tinjunya, dan hendak terbang menjauh, tapi arah terbangnya bukanlah arah sekte iblis sejati, melainkan arah kerajaan Si Yue. Tunggu. Tepat pada saat ini, Sangguan Mei Yang tiba-tiba berteriak. Su Yun berbalik ke udara dan menatap Sangguan Mei Yang. Apakah ada hal lain, Nona Sangguan? Su Yun bertanya. Su Yun, kemana kamu pergi? Kerajaan Si Yue. Untuk apa kau pergi ke sana? Aku akan mengurus beberapa hal sederhana. Apakah kamu akan membunuh seseorang? Tidak. Mendengar itu, Sangguan Mei Yang menghela nafas lega. Jika tidak membunuh orang, itu yang terbaik. Su Yun, bisakah aku meminta sesuatu darimu? Kamu menyelamatkan King Er. Aku tidak akan menolak apapun yang bisa kulakukan. Terima kasih, tapi sebenarnya tidak terlalu sulit. Bagimu, itu mudah. Jika kamu memasuki negeri abadi, aku harap kamu bisa menyelamatkan kakak perempuanku, Sun Siang Yan. Kali ini, King Er dan aku bisa melarikan diri, dan itu semua berkat dia King Er dapat melarikan diri. Tubuh King Er terkorosi oleh energi, dan dia diam-diam membantunya. Su Yun berpikir sejenak, lalu mengangguk, Sun Siang Yan. Aku akan mengingatnya. Jangan khawatir, jika dia masih di kerajaan Si Yue, aku pasti akan menjaganya. Dengan itu, dia berbalik dan terbang ke langit. Sangguan King Cheng dan putrinya menyaksikan Su Yun dan pengawal setan darah pergi, tidak dapat menarik kembali mata mereka untuk waktu yang lama. Tidak sederhana. Setelah beberapa lama, Sangguan King Cheng menghela nafas. Ibu, apa yang tidak sederhana? Sangguan Mei yang bertanya dengan bingung. Maksudku, Su Yun ini tidak sederhana. Itu benar. Sangguan Mei yang berkata agak getir, saat ini dia bahkan bisa membunuh makhluk abadi. Saat itu, dia bahkan bukan tandinganku. Aku tidak menyangka bahwa setelah lama tidak bertemu dengannya, dia sudah menjadi surga dan bumi. Petik 2. Kekuatan tidak bisa mengukur segalanya. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Terlebih lagi, kamu bukan tandingannya saat itu, apalagi hari ini. Sangguan King Cheng menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, alasan saya mengatakan dia tidak sederhana, bukan karena kekuatannya. Lalu apa itu? Potensi. Sangguan King Cheng meludahkan dua kata. 893. Kirim seseorang kembali segera dan laporkan apa yang terjadi di kota Fanghua kepada wakil pemimpin sekte. Katakan padanya untuk tidak bertindak gegabu untuk saat ini dan hanya untuk bertahan. Jangan menghubungi kerajaan Ziyue untuk saat ini. Mungkin ada perubahan dalam sekte pencarian abadi dan kita bisa mendapatkan bala bantuan. Selain itu, semua berita di sini diblokir, kirim dua orang untuk menangkap penguasa kota Fanghua. Aku khawatir dia mengetahui sesuatu. Suyun berkata kepada pengawal setan darah di sampingnya saat dia bergegas menuju kerajaan Ziyue. Dipahami. Pengawal darah iblis menangkupkan tinju mereka, dan Suaner segera mengambil tindakan. Suyun memimpin pengawal darah iblis yang tersisa dan bergegas ke Pulau Abadi Bulan Ungu. Saat mereka mendekati pulau itu, mereka merapal mantra untuk melindungi diri mereka dari Ki Iblis dan menyerbu langsung ke Pulau Cina. Janda permaisuri Liu baru saja kembali ke istana Pulau Abadi, dan sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, Suyun menerobos masuk ke istana lagi. Para penjaga di istana terkejut dan segera mendekat. Namun, janda permaisuri Liu mengetahui kekuatannya dan tidak berani melawannya. Dia segera melambai pada prajuritnya dan menatap Suyun, apalagi yang ingin kamu lakukan. Orang ini baru saja melepaskannya, dan sekarang dia ada di sini lagi. Mungkinkah dia akan kembali pada kata-katanya? Tidak banyak. Segera laporkan masalah ini ke Heaven Knocking Pavilion. Aku ingin secara pribadi melihatmu bernegosiasi dengan mereka. Kata Suyun dengan tenang. Mendengar itu, janda permaisuri Liu segera mengerti apa yang dimaksud Suyun. Dia khawatir dia akan menghianatinya dan mengatakan yang sebenarnya ke Heaven Knocking Pavilion. Dapat dimengerti memiliki kekhawatiran seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya janda permaisuri Liu dan Suyun bertemu. Kedua belah pihak tidak saling memahami. Saya akan segera mengirim pesan ke Heaven Knocking Pavilion. Dua dewa meninggal di pesawat ini. Mereka pasti akan terkejut. Mereka pasti tidak akan duduk diam. Saya yakin mereka akan mengirim orang ke sana dalam waktu kurang dari setengah hari. Janda Ratu Liu berkata dengan suara rendah. Setengah hari, orang-orang abadi ini datang dari dunia abadi ke dunia bela diri tertinggi begitu cepat. Suyun berpikir sejenak, lalu mengangguk, Baiklah, jika kamu melakukan ini dengan baik, aku tidak akan menemukan masalah dengan kerajaan abadi si Yue milikmu. Aku harap kamu bisa menepati janjimu. Suara janda permaisuri Liu terdengar lemah. Pada kenyataannya, dia benar-benar ingin mengatakan yang sebenarnya ke Heaven Knocking Pavilion, tetapi bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya, terus kenapa? Hasilnya adalah seluruh kerajaan abadi si Yue tidak ada lagi, dan bahkan beberapa orang dari Heaven Knocking Pavilion telah jatuh. Kekuatan Suyun yang benar-benar dapat menekan keabadian telah lama meninggalkan bayangan di hatinya, dan tidak mungkin menaklukkan orang seperti itu dengan mudah. Bahkan Heaven Knocking Pavilion harus membayar harga yang menyakitkan untuk membalas dendam. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa menelan amarahnya. Sebagai penguasa kerajaan Bulan Ungu, janda permaisuri Liu secara alami memiliki kemurahan hati. Juga, ku dengar kau punya cucu perempuan bernama Sun Xiangyan, kan? Suyun melanjutkan. Tidak buruk. Di mana dia? Mengapa kamu bertanya? Kamu punya banyak pertanyaan. Ekspresi janda permaisuri Liu mengungkapkan sedikit kemarahan, tetapi dia tidak berani melanggar perintah Suyun, dan berkata dengan lembut, dia mengkhianati keluarga Sun saya, dan sekarang menjadi tahanan rumah. Biarkan dia keluar. Kata Suyun dengan tenang. Janda permaisuri Liu menatapnya. Tapi segera, dia memikirkannya. Orang ini berasal dari pihak sangguan Mei Yang. Sun Xiangyan telah ditangkap olehnya demi sangguan Mei Yang dan Su Kinger, jadi dia secara alami ingin menyelamatkannya. Faktanya, Suyun juga merasa bahwa dia sedikit tidak diperlukan, Sun Xiangyan hanya berada di bawah tahanan rumah, dia adalah cucu janda permaisuri Liu, bagaimana dia bisa membunuhnya dengan begitu mudah? Namun, ini adalah permintaan sangguan Mei Yang, untuk membayarnya karena telah menyelamatkan Su Kinger, Suyun tidak peduli. Aku akan tinggal di dunia bela diri tertinggi untuk sementara waktu, pemimpin penjaga. Bawahan ini ada di sini. Pemimpin penjaga setan darah segera melangkah maju. Aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Ya, ya. Suyun mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Jika dia ingin mengawasi, secara alami akan lebih baik untuk mengaturnya dalam kegelapan. Namun, janda permaisuri Liu bukanlah orang bodoh, dia secara alami akan waspada, karena itu yang terjadi, akan lebih tepat untuk mengungkapkannya secara terbuka. Setelah Suyun meninggalkan istana, dia meninggalkan semua pengawal darah iblis. Dia akan mengurus masalah pribadi, jadi tidak nyaman membawa serta orang-orang ini. Selain itu, dia membutuhkan lebih banyak orang untuk menjaga pulau abadi bulan ungu. Di atas awan, bangunan Giok berdiri tinggi, dan elang dengan bulu emas mengelilingi istana yang mempesona ini. Di tengah bangunan ini berdiri seekor naga emas raksasa. Namun, ini tidak lebih dari Golden Eagle Dragon, bukan makhluk hidup. Seberapa besar Golden Eagle Dragon? Panjangnya puluhan ribu usang. Itu seperti penguasa langit, berputar-putar di atas awan. Bangunan-bangunan berpusat di sekitarnya, dan dari kejauhan, itu adalah pemandangan yang luar biasa. Ini adalah istana kerajaan Beladiri. Tempat Tinggal Kaisar Beladiri Tertinggi Pada saat ini, di luar Marsial Imperial Palace, hampir seratus sosok telah diam-diam mendekat. Orang-orang ini berdiri di awan dan berkumpul sesaat sebelum salah satu dari mereka terbang keluar dan bergegas menuju naga emas. Di dalam istana kerajaan Beladiri, di sel penjara khusus, buka pintu penjara. Wajah Sen Suek-Suekuyu, dia berjalan ke depan kepala penjara dan berkata, Ah, Nona! Ketika kepala penjara yang sedang bermeditasi melihat orang itu, dia langsung melompat dan membungkuk kepada Sen Suek-Sue, Salam, Nona! Jangan terlalu sopan, cepat buka pintu penjara, aku ingin melihat putriku. Suara Sen Suek-Suey dipenuhi kecemasan. Ini, Nona, bajingan itu, uh, itu adalah tahanan yang ditangkap secara pribadi oleh Hallmaster. Tanpa perintahnya, orang rendahan ini tidak berani membuka pintu penjara dengan santai. Kepala penjara berada dalam dilema. Tetapi di detik berikutnya, Sen Suek-Suey mengeluarkan lencana pesanan emas dengan ukiran naga emas di atasnya, dan berkata, Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Buka saja pintu penjara. Ketika kepala penjara melihat ini, dia terkejut. Ini, ini adalah lencana pesanan Hallmaster. Dia sudah mengizinkanku untuk berkunjung, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Cepat buka pintunya, jangan membuatku menunggu terlalu lama. Sen Suek-Suey sudah sangat tidak sabar, nadanya juga menjadi agak berat. Kepala penjara gemetar, dia tidak berani lalai, dia dengan cepat berdiri dan mengeluarkan kuncinya, buru-buru membuka pintu penjara, melepas segelnya, dan membiarkan Sen Suek-Suey masuk. Ketika pintu penjara terbuka, Sen Suek-Suey dengan cemas berlari masuk. Ini adalah penjara Marsial Imperial Palace, penjara terbesar dan paling dijaga ketat di Marsial Imperial Palace. Itu berbentuk menara, dan dari bawah ke atas, seseorang harus melewati 100 tingkat pintu penjara. Setiap tingkat pintu penjara dijaga oleh kepala penjara yang kuat, dan tidak mudah untuk melewati pintu penjara tersebut. Alasan mengapa kepala penjara sangat sopan adalah karena Sen Suek-Suey adalah putri Sen Wu Huang. Jika ada orang lain yang datang ke sini untuk berperilaku kejam, mereka pasti sudah diusir oleh kepala penjara sejak lama. Sen Suek-Suey bertahan, mengambil lencana pesanan dan naik dari lantai pertama ke atas. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini, semua kepala penjara tahu mengapa dia datang ke sini. Belum lagi ini, Sen Suek-Suey bahkan pernah datang ke sini beberapa kali sebelumnya, tetapi ditarik oleh Su Sentian, dan kali ini, dia benar-benar datang ke sini dengan lencana pesanan Sen Wu Huang, yang benar-benar mengejutkan. Dengan lencana pesanan Sen Wu Huang di sini, itu setara dengan keberadaan Sen Wu Huang sendiri di sini, siapa yang berani menghentikannya? Kaca! Pintu sel terakhir didorong terbuka. Ekspresi cemas Sen Suek-Suey menjadi lebih serius, dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke dalam pintu sel. Cahaya kemasan melintas di dalam, dan sel penjara besar muncul di hadapannya. Cahaya itu berasal dari sel penjara ini. Sen Suek-Suey seperti magnet, tertarik oleh sel, dia dengan cepat berjalan mendekat, tetapi ketika dia mendekat, dia melihat kilat kemasan melintas di depannya, dan dengan suara mendesis, dia terpental kembali. Melihat ke atas, ada lapisan formasi roh emas di bagian depan penjara. Penghalang ini sangat tebal, seperti gelombang pasang. Itu sangat luas dan kuat, dan sangat menakutkan. Ketika Sen Suek-Suey menyentuhnya, dia segera tahu bahwa ini adalah penghalang yang dibuat oleh Sen Wu-Huang secara pribadi. Seberapa kuat kekuatan Sen Wu-Huang, bahkan kepala penjara tidak bisa membuka penghalang ini. Karena dia tidak dapat menembus penghalang, Sen Suek-Suey tahu bahwa dia telah mencapai akhir. Dia tidak mencoba menerobos penghalang dengan paksa, tetapi berlari ke tengah penghalang, menghadap penjara. Dari sini, dia masih bisa melihat situasi di dalam penjara. Liu Luo, Liu Luo, ibu ada di sini, Liu Luo. Apakah kamu baik-baik saja? Sen Suek-Suey berbaring di penghalang dan berteriak dengan cemas. Namun, gadis muda yang diikat oleh beberapa rantai emas itu tidak peduli sama sekali. Dia diam-diam duduk di tanah, mata emasnya diam-diam melihat ke depan. Seolah-olah dia tidak mendengar teriakan orang-orang di luar. Sen Suek-Suey memanggil untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak bisa mendapatkan satupun pandangan dari Su Liu Luo, dan segera merasa sangat kecewa. Su Liu Luo benar-benar terjebak di penjara. Ini adalah penjara yang dirancang dan dibangun oleh Sen Wu Huang secara pribadi. Bahkan dia tidak dapat melarikan diri dengan mudah, tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Jadi Sen Wu Huang tidak dapat melakukan apapun padanya, apalagi menghapus ingatannya, memungkinkannya untuk sepenuhnya melarikan diri dari lautan penderitaan di sekte tertinggi. Sebenarnya, sejak awal, Sen Suek-Suey, Su Sentian, dan bahkan Nazi Zai terlalu naif. Menghapus ingatan seseorang bukanlah hal yang mudah, terutama untuk seseorang dengan kultivasi yang kuat seperti Su Liu Luo, tekadnya sangat kuat. Sen Wu Huang telah menggunakan 17 metode yang dapat menghapus ingatan seseorang selamanya, tetapi bagi Su Liu Luo, semua metode ini tidak berguna. Pada akhirnya, dia adalah perawan suci dari sekte tertinggi, dan bukan murid biasa dari sekte tertinggi. Di seluruh sekte tertinggi, satu-satunya orang yang bisa dibandingkan dengannya dalam halki mendalam tanpa batas adalah pengawal istana. Liu Luo, Ibu tahu bahwa kamu telah banyak menderita selama bertahun-tahun dan banyak menderita, tapi Ibu tidak punya pilihan selain melakukannya. Ibu tidak datang ke sini hari ini untuk meminta maaf. Ibu hanya berharap bahwa Anda dapat melarikan diri dari siksaan sekte tertinggi, melarikan diri dari lautan kepahitan, menjadi orang baru, dan menjalani kehidupan baru milik Anda terlepas dari apakah kultivasi Anda kuat atau lemah. Ibu tidak peduli. Liu Luo, lihatlah Ibu, Ibu memohon padamu untuk melihatku. Sen Suek Sue memanggil dengan lemah. Mata tanpa emosi Su Liu Luo seperti dua pisau tajam yang menusuk ke dalam hatinya. 894 Sen Suek Sue masih menangis dalam kesedihan, tetapi Su Liu Luo tepat di depannya, dan sepertinya ada jurang yang tidak akan pernah bisa dilintasi di antara mereka berdua. Suara Sen Suek Sue sama sekali tidak bisa masuk ke telinga Su Liu Luo. Dari awal hingga akhir, dia tidak peduli dengan wanita yang patah hati di luar penjara, seolah-olah tidak ada apa-apa di luar. Liu Luo, apakah kamu benar-benar tidak berperasaan? Melihat putrinya masih acu tak acu, Sen Suek Sue merasa hatinya akan hancur. Dia benar-benar tidak mengerti bahwa yang disebut Dao Dewa Tertinggi sebenarnya memiliki kekuatan magis yang begitu kuat, untuk dapat membuat seseorang benar-benar kehilangan keluarga mereka, atau bahkan perasaan mereka, dan sepenuhnya melayani apa yang disebut Dao. Sen Suek Sue merasa benar-benar putus asa. Saat ini, dia tidak tahu kata-kata apa yang digunakan untuk membujuk putrinya. Sebenarnya, dia sama sekali tidak menyalahkan Su Liu Luo, dan bahkan tidak berani menyalahkannya. Alasan mengapa Su Liu Luo menjadi seperti ini hari ini adalah karena dia, dan ketika dia memikirkan putrinya, hatinya sakit. Anda bisa pergi. Tinggal di sini hanya akan membuang waktumu dan mengganggu ketenanganku. Tepat pada saat ini, suara yang jelas terdengar dari penjara. Sen Suek Sue tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Su Liu Luo dengan kaget. Dia berpikir bahwa dia telah salah dengar. Liu Luo, kamu, kamu akhirnya mau berbicara dengan ibu. Aku adalah perawan suci dari sekte tertinggi, diciptakan oleh Holy Lord. Aku bukan putra dari orang kotor sepertimu, jadi kamu tidak perlu membuang nafasmu. Tanpa menunggu Sen Suek Sue berbicara, Su Liu Luo memotongnya dan berkata. Meskipun dia mengatakannya dengan ringan, Sen Suek Sue mendengarnya dengan berat dan rasa sakit yang tak tertandingi. Orang kotor di matanya, dia sebenarnya adalah orang yang kotor. Su Liu Luo saat ini bahkan tidak mengenalinya sebagai ibunya. Sen Suek Sue menatap kosong pada wanita muda di dalam, dan setelah beberapa lama, dia mengungkapkan ekspresi pahit, Liu Luo, tidak apa-apa jika kamu tidak mengenaliku sebagai ibumu, jika bukan karena ibu tidak melindungimu saat itu. Kamu tidak akan menjadi seperti ini, semua kesalahan adalah kesalahan ibu, ibu telah mengecewakanmu. Ibu akan memikirkan cara untuk menebusnya, Liu Luo, menderita sedikit lagi, ibu akan segera menyelamatkanmu dari Supreme Sekte, dan biarkan kamu mengalami kebahagiaan dunia ini, dan tidak hanya menjadi mayat berjalan. Su Liu Luo menoleh dan terus melihat ke depan, seolah-olah dia dalam keadaan linglung, tetapi juga seolah-olah dia sedang berkultivasi bersila, tetapi yang dia tahu adalah dia tidak ingin terus memperhatikan wanita gila di luar. Penjara. Adapun apa yang dia katakan, mungkin itu masuk ke satu telinga dan keluar dari telinga yang lain. Sen Suek Sue menatap Su Liu Luo dalam-dalam, dan setelah setengah dupa, dia menghela nafas dan dengan enggan pergi. Penjara mirip pagoda akhirnya mendapatkan kembali kedamaiannya. Namun, ketenangan istana Kekaisaran Beladiri tanpa disadari telah rusak. Di aula utama di bawah kepala naga emas, Sen Wu Huang dan petinggi istana Kekaisaran Beladiri sudah menunggu di dalam. Di luar aula, seorang pria mengenakan jubah putih longgar sedang berjalan masuk dengan aura abadi yang halus. Pria itu memiliki wajah tampan, perawakan tinggi, dan mata pedang yang dalam. Temperamennya luar biasa, dan matanya mengungkapkan rasa arogansi. Itu adalah kesombongan yang alami dan menyendiri yang tidak akan membuat orang merasa jijik, tetapi malah membuat banyak orang merasa malu pada diri mereka sendiri. Dia berjalan lurus ke aula utama. Dia tidak menunggu siapapun memanggilnya, juga tidak menyapa mereka. Dia masuk seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Namun, tidak ada yang marah padanya. Sebaliknya, mereka merasa wajar baginya untuk berjalan lurus. Apakah ini istana kerajaan bela diri? Itu bisa dibilang cukup mengesankan. Pria itu masuk, dengan santai melirik bangunan di sekitarnya, dan berbicara dengan acuh-ta'acuh. Adapun orang-orang di aula, seolah-olah dia tidak bisa melihat mereka. Seorang yang abadi telah turun ke istana kekaisaran bela diri saya. Saya ingin tahu saran apa yang Anda miliki untuk saya. Shen Wu Huang menatap orang itu, matanya terbakar amarah saat dia berteriak. Dia sudah sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menekannya. Sebelum dia bisa mengetahui asal-usul orang ini, dia tidak akan dengan santai melampiaskan amarahnya. Siapa kamu? Yang abadi mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Beraninya kamu. Beraninya kamu bersikap kasar kepada Marsial Emperor. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda seorang yang abadi, Anda dapat mengabaikan hukum dan melanggar aturan istana kerajaan bela diri. Jika Anda begitu sombong, kami pasti tidak akan membiarkan Anda bersenang-senang. Petinggi istana kekaisaran bela diri berteriak dengan marah. Yang abadi melirik pria itu dari sudut matanya, tapi tidak peduli. Saya Shen Wu Huang. Shen Wu Huang yang berada di atas berbicara dengan suara rendah, aura tirani meletus dari tubuhnya, langsung menyelimuti seluruh istana. Pada saat itu, orang-orang yang diselimuti aura semuanya berlutut tanpa perlawanan, dan membungkuk ke arah Shen Wu Huang. Aura yang bagus, kekuatan yang bagus. Yang abadi membuka mulutnya, penuh pujian, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Dia tidak sujud kepada Shen Wu Huang seperti orang-orang di aula, jelas bahwa dia tidak terpengaruh oleh aura. Kamu belum mengungkapkan identitasmu. Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan di istana kerajaan bela diriku, silakan kembali. Istana kerajaan bela diriku adalah sebuah toko kecil dan tidak dapat menghibur yang abadi. Shen Wu Huang berbicara dengan suara yang dalam, kata-katanya tidak menahan sama sekali. Ketika yang abadi mendengar ini, dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan bisa pergi untuk saat ini. Tidak bisa pergi. Lalu apa yang kamu inginkan? Tentu saja untuk menyelesaikan apa yang harus kulakukan. Yang abadi berkata dengan acu-ta'acu, kami dari Sekte Pencarian Abadi, tujuan kami datang ke sini sangat sederhana, itu untuk Sekte Tertinggi. Sekte Pencarian Abadi, Sekte Tertinggi. Sedikit keheranan melintas di mata Shen Wu Huang. Apa yang dilakukan Sekte Tertinggi? Sekte Tertinggi telah dihancurkan, mengapa Kaisar bela diri ingin berpura-pura bingung? Tria itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Oh, Sekte Tertinggi dihancurkan. Heh, itu akan menjadi hal yang baik untuk semua dunia di dunia. Tapi, apakah Sekte Tertinggi dihancurkan atau tidak? Sepertinya tidak ada hubungannya dengan Istana Kerajaan bela diri, bukan? Kata Shen Wu Huang. Bagaimana bisa tidak penting? Tria itu berkata dengan suara rendah, kami tidak datang ke Istana Kekaisaran bela diri kali ini karena berbagai alasan, hanya ada satu, dan itu adalah untuk menemukan perawan suci dari Sekte Tertinggi, dan baginya untuk memimpin murid yang tersisa. Dari Sekte Tertinggi, hidupkan kembali benderanya, dan kembalikan Sekte Tertinggi. Apakah kamu mengerti? Kembalikan Sekte Tertinggi. Jantung Shen Wu Huang berdetak kencang. Aku tidak akan banyak bicara tentang hal-hal lain, kalian mungkin tidak mengerti bahkan jika aku melakukannya. Baiklah, hentikan omong kosong itu, Tuan Kaisar bela diri, tolong cepat kirim seseorang untuk membawa perawan suci dan serahkan dia kepada kami. Pria itu berkata dengan acuh tak acuh. Apa itu? Apakah Anda masih ingin Sekte Tertinggi muncul kembali di dunia manusia dan terus merusak dunia manusia? Kemarahan melayang di wajah Shen Wu Huang. Dari nada Tuan Kaisar bela diri, kamu sepertinya tidak terlalu senang. Pria itu mengangkat alisnya, suaranya jelas tidak senang. Semua orang marah, orang ini terlalu sombong. Gadis suci Sekte Tertinggi Anda yang manapun adalah cucu lelaki tua ini. Anda datang ke sini untuk memintanya, dan dengan sikap seperti itu, pernahkah Anda menempatkan lelaki tua ini di mata Anda? Shen Wu Huang juga orang yang pemarah, dia diam-diam mendengus, tidak memberikan wajah sama sekali, dia segera melambaikan tangannya dan berteriak, aku sudah selesai berbicara, teman-teman, kirimkan tamu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera bergegas. Mereka sudah lama tidak menyukai pria ini, dan sekarang setelah Shen Wu Huang berbicara, mereka tentu saja tidak sabar untuk mengirim pria ini pergi. Ayo pergi, Anda tidak diterima di sini. Silakan. Oh. Pria itu menghela nafas ringan, lalu berkata, Tuan Kaisar bela diri, ada satu hal yang tampaknya Anda salah paham. Hari ini, saya tidak di sini sebagai tamu, saya juga tidak dianggap sebagai tamu. Jantung Shen Wu Huang menegang, jantungnya berdetak kencang, samar-samar, dia merasakan sesuatu, lalu apa kamu? Namun, sudut mulut pria itu terangkat menjadi senyuman jahat, musuh. Begitu suaranya jatuh, enam lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Ketika lingkaran cahaya muncul, Ki Abadi meletus dan menelan para ahli istana kekaisaran bela diri di sekitarnya. Hati-hati. Shen Wu Huang tiba-tiba berdiri, dengan raungan keras, dia bergegas menuju pria itu. Tidak ada yang menyangka bahwa orang ini akan benar-benar bergerak di istana kerajaan bela diri, dan tanpa peringatan apapun, dia langsung menyerang. Ketika Ki Abadi menghilang, semua orang melihat ke atas untuk melihat bahwa orang-orang yang ditelan oleh Ki Abadi telah berubah menjadi kerangka putih bersih. Tubuh mereka hilang, jiwa mereka hilang, dan mereka benar-benar mati. Lebih-lebih lagi, setiap orang dari mereka langsung terbunuh. Kaisar Roh ini, mereka semua terbunuh dalam sekejap. Pada tingkat keberadaan apa orang ini berada. Roh mendalam abadi. Shen Wu Huang mengeluarkan raungan marah, dan langsung menamparkan pria itu. Seluruh tubuhnya melepaskan cahaya kemasan saat dia menyerang ke depan seperti dewa perang. Aura dominan yang menakutkan menyebabkan semua bangunan di sekitarnya hancur, dan para petinggi istana kerajaan bela diri semuanya dikirim terbang. Semangat juang yang bagus. Yang abadi berteriak, tangannya dengan cepat membalik, dan Ki abadi melonjak keluar dari telapak tangannya seperti gelombang, tetapi ketika dia menamparkan ke arah Shen Wu Huang, Ki abadi segera menyerang, seperti sepuluh ribu harimau menerkam pada saat yang sama, auranya adalah mengherankan. Pah! Empat telapak tangan bertabrakan. Kekuatan keduanya seperti banteng yang beradu, menghasilkan suara yang nyaring. Angin puyuh menyebar ke segala arah, dan keduanya juga dikirim terbang oleh kekuatan pihak lain. Tubuh orang itu sedikit diintimidasi, dan dia mundur seratus meter. Shen Wu Huang juga tidak dalam kondisi yang baik, wajahnya tiba-tiba memucat, dan Ki di tubuhnya mulai berfluktuasi dengan gila-gilaan. Big Spirit Sage melawan Spirit Profound Immortal. He he, ini adalah pertempuran dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Jika bukan karena Ki Anda yang dalam menjadi istimewa dan mampu bersaing melawan Ki abadi, saya khawatir Anda sudah lama menjadi seorang tumpukan tulang. Pria itu berkata sambil tersenyum. Bagus, bagus. Dunia abadi saat ini luar biasa, ada makhluk abadi yang berani berperilaku kejam di istana kekaisaran Bela diri saya. Sangat bagus. Shen Wu Huang tidak takut, sebaliknya, amarahnya melambung ke langit, matanya dipenuhi semangat juang, dengan teriakan nyaring, dia bergegas menuju pria itu lagi. Hari ini, aku akan membunuh yang abadi dan membiarkan orang-orang di dunia abadi melihat kekuatan istana kerajaan Bela diriku. Begitu dia mengatakan itu, lengannya bergetar hebat. Samar-samar, dua naga emas melingkari lengannya yang kekar. Dengan aura arogan yang tak tertahankan, dia dengan kejam menghancurkan yang abadi. Saya selalu mendengar bahwa Shen Wu Huang sangat arogan dan berani melawan orang-orang di dunia. Hari ini, melihat kesombongan Anda, saya mengagumi Anda, tetapi di bawah perintah Master Sekte, saya harus membawa pergi yang mahasuci. Gadis, karena kamu tidak patuh hari ini, maka aku hanya bisa dengan paksa membawanya pergi. Pria itu tidak terburu-buru untuk bertarung dengan Shen Wu Huang. Sebaliknya, dia mundur beberapa langkah dan dengan santai melambaikan tangannya di udara. Melihat itu, wajah Shen Wu Huang berubah. Apakah ini sinyal? 895. Shen Sueksue keluar dari menara dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Setiap hari, dia memikirkan cara untuk memasuki menara dan mengobrol dengan Suli Uluo. Meskipun Suli Uluo selalu menutup mata terhadapnya, dia tetap bertahan. Dalam hatinya, meski hanya melirik putrinya setiap hari, dia akan sangat puas. Setelah keluar dari menara, Shen Sueksue melihat lencana kaisar bela diri di tangannya, menghela nafas ringan, dan berjalan lurus menuju tanah kultifasi Shen Wu Huang. Lebih baik segera mengembalikan lencana pesanan ke tempat asalnya. Jika ayah kerajaan mengetahui bahwa aku mencuri lencana kaisar bela diri tanpa izin, itu akan sangat buruk. Gumamnya. Dong. Pada saat ini, suara yang menghancurkan bumi tiba-tiba keluar dari bawah kepala naga emas, diikuti oleh beberapa sinar cahaya yang melesat ke langit. Puncak langit meledak dengan sejumlah besar riaki yang dalam. Baunya kehancuran bercampur dengan angin kencang bertiup ke arah mereka. Shen Sueksue terkejut, dia dengan cemas melihat ke arah ledakan, hanya untuk melihat ayahnya bertarung hidup dan mati dengan seseorang. Kedua belah pihak bertarung bola balik, gerakan mereka dilemparkan secara acak, dan mereka terkunci dalam pertarungan sengit. Siapa? Untuk benar-benar menimbulkan masalah di istana kerajaan bela diri. Shen Sueksue hampir tidak bisa mempercayai matanya. Tidak sampai untayan ki abadi melayang di atas dia menyadari ada sesuatu yang salah. Ini adalah, aura yang abadi. Shen Sueksue terkejut, kaget, dan kaget, mungkinkah seorang yang abadi telah turun ke istana kerajaan bela diri. Cepat, cepat dan bantu yang mulia melenyapkan makhluk abadi itu. Dia berani menimbulkan masalah di Marsial Imperial Palace, kita tidak bisa membiarkannya pergi kali ini. Sejumlah besar ahli dari Marsial Imperial Palace bergegas dari segala arah. Seperti jaring, mereka mengepung yang abadi. Namun, bahkan sebelum orang-orang ini bisa mendekati Shen Wu Huang dan yang abadi, tubuh mereka ditembus oleh sinar putih ke abu-abuan yang ditembakkan dari ruang sekitarnya. Jiwa mereka langsung hancur dan mereka mati. Shen Sueksue tercengang. Para ahli dari istana kekaisaran bela diri ini semua adalah eksistensi di puncak Kaisar Roh. Mereka kuat dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa, siapa yang bisa membunuh mereka dalam sekejap. Namun, di detik berikutnya, dia tiba-tiba menyadari. Kekal. Sejumlah besar makhluk abadi keluar dari kehampaan. Ada lebih dari seratus. Orang-orang abadi ini menyerang Marsial Imperial Hall. Mereka mengeksekusi seni abadi, meratakan tanah, membakar rumah, dan membantai orang. Marsial Imperial Hall yang awalnya megah telah berubah menjadi neraka hidup dalam sekejap mata. Bagaimana ini bisa terjadi? Shen Sueksue tertegun. Begitu banyak yang abadi. Siapa sebenarnya yang disinggung oleh Marsial Imperial Hall? Itu telah menarik begitu banyak makhluk abadi. Hari ini mungkin akan menjadi hari kiamat dari Marsial Imperial Hall. So, 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 so. Pada saat ini, ketiga dewa itu tiba-tiba bergegas mendekat. Shen Sueksue buru-buru berlari ke sebuah patung di samping, melindungi auranya, dan bersembunyi. Namun, ketiga makhluk abadi itu tidak membidiknya, tetapi ke menara tempat Suli Uluo di penjara. Mereka bertiga mendekati menara dan masing-masing melepaskan gelombang ki langit. Ki surgawi berkumpul menjadi sebuah bola di depan mereka. Kemudian, mereka bertiga bekerja sama dan mendorong bola langit yang mengerikan itu ke arah menara. Hu hu. Immortal ki bergesekan dengan aliran udara seperti bintang jatuh. Mata Shen Sueksue melebar, dan jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Bola abadi menabrak menara tinggi dan mengeluarkan suara, mendengus. Itu tidak menghancurkan menara tinggi. Sebaliknya, seperti bola salju besar, itu runtuh. Ki abadi seputih salju dengan cepat memenuhi seluruh menara tinggi. Kemudian, dinding, aura, dan pesona menara tinggi itu pecah seperti kaca. Dentang, 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 dentang. Melihat ini, dia langsung mengerti bahwa orang-orang ini sengaja mencoba menghancurkan pertahanan menara. Tapi, kenapa dia ingin menghancurkan pertahanan? Mungkinkah? Shen Sueksue tiba-tiba memikirkan sesuatu, jantungnya berdetak kencang, dia menoleh untuk melihat yang abadi, hanya untuk melihat mereka bergegas ke menara yang terlihat seperti telah dikuliti, langsung ke ruangan di atas tempat Su Liuluo berada. Mungkinkah? Apakah mereka di sini untuk Liuluo? Tidak baik, Liuluo dalam bahaya. Dia segera berdiri, dan tanpa ragu-ragu, dia bergegas menuju puncak menara. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi tiga makhluk abadi. Seluruh istana Kekaisaran Beladiri berada dalam kekacauan karena gangguan dari yang abadi. Orang-orang dari istana Kekaisaran Beladiri adalah semua orang yang menolak untuk mengaku kalah, dan bahkan di hadapan musuh seperti itu, tidak banyak orang yang mundur. Keabadian yang bertarung dengan Shen Wu Huang melihat banyak orang datang dari segala arah, menutupi langit dan menutupi bumi, itu adalah pemandangan yang spektakuler. Dia awalnya berpikir bahwa dengan seratus atau lebih ahli yang dia bawa dari sekte pencarian abadi, itu akan lebih dari cukup untuk berurusan dengan istana Kekaisaran Beladiri, tetapi dari kelihatannya, sepertinya tidak demikian. Apakah kamu benar-benar akan mengubur seluruh Marsial Imperial Palace untuk satu orang ini, dan memilih untuk menjadi musuh dengan Immortal Seeking Seek? Yang abadi memaksa Shen Wu Huang mundur dengan satu gerakan, wajahnya menjadi gelap, dan bertanya. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Jika kamu ingin kami tunduk, kami lebih baik mati daripada menyerah. Shen Wu Huang meraung, dia sombong, dan bergegas maju lagi. Betapa sombongnya, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan takut pada Anda? Yang abadi tidak lagi mengelak dan bergegas maju, pada saat yang sama berteriak, semuanya, dengarkan. Istana Kekaisaran Beladiri telah dipandang sebagai musuh bebuyutan oleh sekte pencarian abadi, kalian semua akan membantai Istana Kekaisaran Beladiri, tidak ada yang akan dilepaskan, tidak ada yang akan dibiarkan dalam damai. Membunuh, membunuh, membunuh. Raungan bergema bola bali di langit, dipenuhi dengan niat membunuh yang menakutkan dan aura sedingin es. Seolah-olah orang ini telah mengumumkan akhir dari Marsial Imperial Hall, dan telah menyiapkan jalan yang menyedihkan bagi mereka. Dia seperti master dari Marsial Imperial Hall, dan dia akan melakukan apapun yang dia inginkan di sini. Kemarahan Shen Wu Huang telah diprovokasi secara maksimal oleh yang abadi, otot-otot di tubuhnya membengkak, pembuluh darah di tubuhnya hampir keluar, kekuatan lengannya dapat dengan mudah menghancurkan benua. Kamu ingin menghancurkan istana kerajaan bela diriku. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan. Ah! Shen Wu Huang mengepalkan tinjunya, dan menabrak dengan keras ke arah yang abadi. Kekosongan benar-benar hancur, dan tangannya langsung tersulut dengan nyala api yang menakutkan dan berkobar. Dong! Yang abadi tertangkap basah dan langsung ditinju di bahu. Dengan suara, So, dia menabrak tanah, dan dengan, gemuruh, yang keras, tanah istana kekaisaran bela diri bergetar sedikit, awan di sekitarnya tersebar, dan pria itu langsung menembus tanah. Pukulan ini benar-benar menembus tanah. Namun, orang itu tidak memiliki banyak masalah. Jari-jarinya gemetar saat dia mengaktifkan teknik abadi dan berteriak, cahaya mengalir bulu abadi. Kicau-kicau-kicau-kicau. Ki abadi di udara berubah menjadi bulu putih bersih, terbang menuju Shen Wu Huang seperti duri tajam. Bulu-bulu ini sepertinya tidak ada habisnya, ada di mana-mana, dan setiap detik, akan ada puluhan ribu bulu yang menyerang. Shen Wu Huang berteriak, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan penghalang emas samar, bulu-bulunya menabrak penghalang emas, tetapi tidak dapat memecahkannya, tetapi mempertahankan penghalang emas menghabiskan banyak kimen dalam Shen Wu Huang. Bagaimanapun, orang ini adalah spirit profound immortal, dan Shen Wu Huang belum melangkah ke spirit profound immortal realm, jadi masih ada perbedaan kultivasi di antara mereka berdua. Menantang seseorang dari level yang lebih tinggi sudah merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan, apalagi seorang spirit sage. Shen Wu Huang dan orang ini menemui jalan buntu, dan berbagai bagian istana kekaisaran bela diri juga berantakan. Di menara yang telah dikuliti, kepala penjara di menara semuanya terbang keluar. Melihat ketiga makhluk abadi bergegas ke arah mereka, tidak ada kepala penjara yang memilih untuk melarikan diri, dan terus mempertahankan posisinya. Siapa kalian? Kepala penjara di atas berteriak dengan marah. Jangan bicara omong kosong, ikuti perintah ketua sekte, bawa pergi perawan suci. Cepat. Iya pak. Yang abadi berbisik satu sama lain, lalu dua dari mereka bergegas menuju kepala penjara, sementara yang tersisa langsung menyerbu ke sel tempat Suli Uluo dikurung. Dentang. Saat pria itu mendekati penjara, dia diblokir oleh penghalang emas di bawah Shen Wu Huang. Hem. Yang abadi mengerutkan kening, melihat penghalang di depannya, dia menarik napas ringan, mengumpulkan ki abadi di telapak tangannya dan dengan keras menghancurkannya. Oh. Telapak tangan menghantam penghalang. Penghalang itu berguncang beberapa kali, ki yang dalam beriak di atasnya, seperti gelombang batu giok, tetapi penghalang itu tidak rusak sedikitpun. Yang abadi mendengus, seolah dia tidak senang. Kibai, apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan hancurkan penjara, bawa gadis suci pergi. Orang yang masih berkelahi dengan kepala penjara menoleh dan berteriak. Penghalang ini tampaknya telah diatur secara pribadi oleh Shen Wu Huang, ini luar biasa, saya khawatir kekuatan abadi saya tidak akan dapat menghancurkannya untuk sementara waktu. Yang abadi bernama Kibai menoleh dan berkata, Zheng Hong, pedang abadi pelangi Anda memiliki efek melahapki. Datang dan hancurkan penghalang ini. Ketika makhluk abadi bernama Zheng Hong mendengar ini, dia menoleh dan berkata kepada makhluk abadi lainnya, bisakah kamu mengurus tempat ini sendiri? Sekelompok semut, ini sangat mudah. Yang abadi mendengus. Baiklah. Zheng Hong menganggup dan terbang menuju penghalang. Saat dia mendekati penghalang, jari-jarinya bergerak sedikit. Dengan lambayan tangannya, cahaya kejam melintas dan menyusut di telapak tangannya. Dengan lambayan tangannya, cahaya yang kejam itu dengan keras menabrak penghalang. Ledakan. Cahaya kejam merobek penghalang, mengeluarkan suara keras, kekuatan yang dalam pada penghalang dengan cepat runtuh, dalam sekejap mata, itu hancur, kekuatannya menghilang sepenuhnya. Besar, pedang abadi pelangi benar-benar sesuai dengan namanya. Yang abadi dipuji. Zheng Hong mengabaikan yang abadi dan mengalihkan pandangannya ke arah penjara. Dari debu yang memenuhi langit, seorang wanita muda yang tinggi dan cantik perlahan berjalan keluar. Wanita muda itu memiliki kulit putih, mata cerah, gigi putih, rambut panjang seperti tinta, dan mengenakan jubah seputih salju dengan pola burung finiks di atasnya. Ekspresinya acuh-ta'acuh saat dia perlahan berjalan keluar. Meskipun matanya yang cerah melihat ke depan, tidak ada yang merasa bahwa dia sedang melihat mereka. Itu adalah Suli Uluo. Hei hei, master sekte kita membuat kita mengalami begitu banyak masalah untuk datang ke sini, hanya untuk menyelamatkan gadis ini. Sudut mulut abadi terangkat dengan jijik, dia terbang dan berdiri di depan Suli Uluo. Dia mengelilingi Suli Uluo, menggosok dagunya dan mengangguk, gadis ini tidak buruk, bakatnya juga sangat bagus, hanya saja kultifasinya sedikit rendah, dia tidak sebaik kita dewa roh, dia yang paling cocok untuk kultifasi ganda. Tanpa diduga, ketika dia mengatakan itu, wajah orang yang dipanggil Zheng Hong berubah, dan langsung berteriak, Kibai, jangan bicara omong kosong. Apa itu, Zheng Hong? Apakah kamu takut pada gadis ini? Kibai tersenyum dan menoleh, lalu berkata kepada Suli Uluo, gadis kecil, ikutlah dengan kami. Namun, apa yang menyambut Kibai bukanlah jawaban Suli Uluo, tetapi bolaki mendalam tanpa batas yang menakutkan. Gelombang Ki yang dalam ini langsung melahap Kibai dengan kekuatan gelombang besar, dan dengan panik dan ganas menyerap Ki Abadi di tubuhnya. Ah! Kibai menjadi pucat karena ketakutan, dia melarikan diri dengan panik, tetapi sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, dia diselimuti oleh aura aneh, dan seluruh tubuhnya ditarik ke belakang. Dia segera mengaktifkan Ki Abadi untuk melawan, tetapi pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa tidak banyak Ki Abadi yang tersisa di tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Gadis suci, tolong hentikan. Zheng Hong berteriak dengan cemas. Aku membutuhkan seseorang untuk mengisi kembali kekuatanku sekarang. Energi Abadi orang ini murni, dan merupakan kandidat yang paling cocok. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya, tetapi membimbingnya ke jalan keabadian. Mata Suli Uluo benar-benar putih, dia menatap Ki Bai yang panik dan ketakutan yang melayang di udara, dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Pada awalnya, Ki Bai masih berjuang dengan gila-gilaan, tetapi kekuatan abadinya telah dihisap oleh Suli Uluo dalam sekejap, dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, dan tidak mungkin dia lepas dari kendali Suli Uluo. Harus diketahui bahwa bahkan Shen Wu Huang tidak berani mendekati Suli Uluo dengan santai. Ki mendalam tanpa batas mengabaikan semua Ki yang mendalam dan langsung menyerapnya. Bahkan mereka yang memiliki kultivasi yang lebih kuat darinya pun tidak selamat. Tidak lama kemudian, semua energi abadi di tubuh Ki Bai tersedot hingga kering, dan aura Suli Uluo juga telah mencapai puncaknya. Saat ini dia tampaknya lebih kuat daripada saat dia pertama kali memasuki Istana Kerajaan Beladiri. Dia menarik napas ringan, menatap Ki Bai yang berada di udara seperti babi mati, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, baiklah, sekarang, aku akan mengirimmu ke dunia tertinggi. Jangan, jangan, lepaskan aku. Seluruh tubuh Ki Bai gemetar saat dia berteriak dengan gila. Namun, Suli Uluo tidak dapat mendengar suaranya, dan hanya melihatnya dengan lembut mengepalkan tangan kecilnya yang halus. menyebabkan Ki Bai yang berada di udara segera meledak menjadi potongan-potongan daging. Darah segar dan daging cincang berserakan ke segala arah, seperti mawar darah yang mekar.